Sejumlah objek wisata di kawasan Bandung Selatan Kabupaten Bandung dipadati wisatawan yang merayakan malam pergantian tahun 2019-2020. Sejumlah kegiatan pun digelar pengelola objek wisata dari mulai pesta, kembang api, hingga parade lampion. Kontur objek wisata di kawasan Bandung Selatan Kabupaten Bandung yang berada di pegunungan menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan untuk menghabiskan malam pergantian tahun 2019-2020. Seperti yang terlihat di salah satu objek wisata di kawasan Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Selasa Malam. Ratusan wisatawan memadati kawasan objek wisata tersebut untuk merayakan malam pergantian tahun sambil menikmati pemandangan kawasan Bandung dari atas pegunungan. Para wisatawan pun disuguhkan sejumlah kegiatan yang digelar oleh pengelola objek wisata mulai dari pesta, kembang api, hingga parade lampion yang dilakukan langsung oleh para pengunjung. Para wisatawan mengaku sengaja menghabiskan malam pergantian tahun di kawasan Bandung Selatan. Selain akses jalan yang tidak begitu macet, suasana serta pemandangan pun tak kalah menarik dibandingkan kawasan lembang di Bandung Utara. Asal dari mana? Bandung. Dari Bandung. Mbak, ini sengaja menghabiskan malam pergantian baru disini? Iya, sengaja datang dari Bandung, main ke poncak gunung, mau ke taman lo, lihat pesta kembang api sama lampion. Gimana kesannya ngeliat? Kesannya senang, happy, udah gitu. Ya, disini emang tempatnya paling enak untuk lihat pesta kembang api. Mbak, saya dari Bandung. Dari Bandung. Ini sengaja menghabiskan malam pergantian baru disini gitu? Iya, sengaja soalnya kan disini view Bandung Selatan dapat banget semua. Kalau ke daerah Bandung Utara atau view yang lainnya kan ada perjalanan juga macet. Kalau disini areanya bagus, akses jalannya bagus, juga anti macet dan view-nya dapat banget ke Bandung Selatan. Seperti diketahui, sejumlah objek wisata di kawasan Bandung Selatan Kabupaten Bandung menjadi pilihan favorit wisatawan setiap musim liburan, terutama dalam momentum merayakan malam pergantian tahun 2019-2020. Yuwana Kurniawan, Bandung TV